Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Wilson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Waduh, apa itu? Kenapa tiba-tiba malah muncul berita? Ya kan, Kak Gerpuler? Wah, padahal seru banget deh TV-nya. Iya, jadi nggak lucu lagi deh ceritanya. Berita hari ini, tiba-tiba kota Sakura penuh dengan madu. Ada banjir madu di seluruh kota Sakura. Tidak ada yang tahu penyebabnya kenapa. Tadi malam gerombolan lebah datang dan esoknya menjadi banjir madu. Apa? Wah, apa yang terjadi? Gawat, tiba-tiba semuanya banjir madu. Tunggu-tunggu, Kak Iyuta. Itu mungkin emas? Wah, emas? Bisa saja. Ah, nggak mau deh aku mau nonton kartun saja dan mau nonton beritanya lebih lanjut karena emas itu. Itu dia, ada di dalam rumahnya Kak Gerpuler. Waduh, ini semua lengket sekali bukan emas ini, Mio. Ini adalah lebah. Jangan-jangan, nanti rumah Kak Gerpuler malah tenggelam. Iya, ini kan banjir madu. Ayo, kita pergi pakai mobil Kak Gerpuler saja. Iya, iya. Tentanglah mobil Kak Gerpuler sudah disediakan. Pasti lengket sekali ban mobilnya. Duh, mogok nih. Sudah hampir mogok. Sangat lambat jalannya. Iya, ayo. Segera kita pergi ke rumah Kak Sakura dulu. Huh, aku jadi takut nih, Mio. Kenapa tiba-tiba semuanya jadi madu? Oh, iya, iya. Kata Kak Sakura dan Kak Tekagi mereka hari ini pergi ke luar kota. Waduh, gawat. Kenapa kita malah ditinggalkan? Iya, mereka malah pergi ke kota Lavender. Itu dia, coba lihat di sana. Rame sekali. Hei, ada yang tahu kenapa tiba-tiba banjir madu? Iya, coba kita tanyakan ke ibu-ibu di sini dulu. Halo, halo. Kami sedang berenang di sini. Iya. Karena ada banjir madu. Seru banget lah. Kamu juga mau ikut? Tidak, aku mau cari tahu kenapa tiba-tiba banjir madu. Wih, lengket sekali kakiku sampai lengket di sini. Tapi rasanya manis. Coba kalian lihat ke atas sana. Ada tong madu rasa-rasa. Iya, iya. Coba kamu coba jilat. Wah, ini kayaknya madunya enak, Mio. Wah, rupanya madunya itu bocor. Wah, madunya kental sekali dan jadi lengket. Nih. Wah, coba lihat, Mio. Ini adalah sendok madunya. Iya, sendok madunya. Wuh, coba kita meluncur dari atas sini, yuk. Tiga, dua, satu. Wih. Wah, aduh. Bajuku jadi lengket. Iya, bajuku juga jadi lengket. Sudahlah, kita pergi dulu, Mio. Eh, tunggu dulu, Kak Yuta. Kak Yuta. Bagaimana cara kita membersihkan ini semua? Iya, aku tidak bisa lewat karena terlalu lengket. Kita butuh sesuatu yang suka dengan madu. Siapa yang suka dengan madu? Aku tidak tahu. Tapi karena ini adalah banjir, jadi kita berenang dulu, yuk. Wah, serius sekali. Iya, aku sih suka madu. Cuma ini terlalu banyak. Duh, enak banget nih. Seluruh. Hahaha, anak-anakku. Kita adalah beruang yang hebat. Kita beruang raksasa. Papa. Tapi kita harus mengumpulkan madu lebih banyak lagi. Papa, papa, kita sudah dapat madu dari kota Lavender. Pasti belebah-lebah itu bakal ngamuk. Iya, kita butuh persediaan yang banyak lagi untuk musim dingin. Iya, musim dingin sebentar lagi, Papa. Iya, iya. Jadi kita harus ngapain, ya? Ayo cepat, nak. Kita harus segera pergi ke kota Sakura. Eh, coba lihat itu ada madu yang tumpah. Aku mau minum dulu deh. Oh, enak sekali ini. Sarapan pagi-pagi. Minum madu. Iya. Nyam, 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 nyam. Madu ini kan kita dapatkan dari kota Lavender. Yuk, kita pergi ke kota Sakura. Coba lihat lidahku. Nyam, 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 nyam. Enak sekali. Ah, nyam, nyam, nyam. Eh, mulutnya Papa. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Eh, eh, Papa, Papa. Yuk, kita segera pergi ke kota Sakura. Iya, nak. Kita nggak boleh ketinggalan. Bentar lagi loh. Udah mau musim dingin. Waduh, waduh. Kenapa aku malah jatuh? Ayo, ayo. Cepat-cepat. Kita semua bakalan segera pergi ke kota Sakura. Ayo, kita ambil lagi lebih banyak madu di sana. Madu, 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 madu. Ah, ini dia madu yang kita bilang. Wih, madunya banyak sekali, Papa. Eh, kamu kenapa malah berenang di sini, nak? Tapi ini enak banget. Kita pergi ke sana. Itu dia. Ada tolong madu raksasa. Wah, ada beruang. Beruang raksasa, tolong. Ah, beruang raksasa. Ada beruang raksasa muncul. Dia akan memakan madunya. Kasih jalan, kasih jalan buat aku dan belan Papa. Ayo, kita minum madunya. Kita bawa ke rumah kita. Iya, iya, Papa. Ayo, kita segera dorong. Eh, ayo, ayo. Aku datang ke sini. Ah, tidak. Ada beruang. Iya, ada beruang raksasa. Ayo, Papa. Kita segera bawa. Iya, kita dorong dulu. Akhirnya, kita pulang dengan madu raksasa. Wah, itu sepertinya raja beruang sudah datang. Iya, aduh. Tapi kan aku rajanya. Apa itu tulisannya? Rasa madunya lezat dan manis milik kami. Wah, sepertinya dia marah karena dia butuh beruang. Maksudnya, dia butuh madu lebih banyak lagi. Oi, kalian cepat kasih aku madu. Kalau tidak, aku akan memakan kalian hidup-hidup. Waduh, waduh. Hati-hati. Hati-hati, bos. Aku akan makan kalian dalam satu lahap. Tapi kan madunya sudah datang, ya kan? Beruang. Iya lho, madunya sudah datang. Tidak usah marah-marah lagi. Ini sudah ada kok madunya. Tapi itu tidak cukup. Aku mau lebih banyak lagi. Waduh, kenapa sih bos kita galak banget, nih? Wah, gawat, Mio. Madunya hilang. Madunya hilang. Ah, bagaimana ini? Madunya hilang. Eh, tapi bagus. Kalau gitu tidak akan ada banjur di goto sakura lagi. Eh, tapi kamu tahu tidak, Dek? Aku jadi takut, nih. Soalnya kemarin katanya Lebah bilang kalau misalnya hari ini mereka bakal menjemput lagi madunya. Iya, karena mereka marah. Waduh, bagaimana nih, Mio? Madunya sudah hilang. Iya. Sekarang hanya ada sebuah apa ini? Seperti semburan madu. Iya, semburan madunya di sini juga ada. Waduh, gimana nih kalau Lebahnya datang? Gimana ya? Kita sembunyi aja yuk. Ayo, kita kabur dulu ke rumah Kak Sakura. Ngomong-ngomong, bentuk kita mirip dengan Lebah. Gimana kalau kita pakai kostum Lebah saja? Ah, gimana? Sekarang kita sudah mirip Lebah, kan? Iya, aku juga sudah mirip Lebah. Tapi aku tidak punya... Seperti kakak Yuta. Garis garis warna hitam. Yaudah, kalau gitu kita sembunyi saja. Yang penting kita sudah mirip dengan Lebah. Akhirnya aku sudah selesai makan, nih. Aku mau segera pergi dulu. Hari ini aku bakal menjemput madu yang semalam aku titipkan ke kota Sakura. Hei, hei. Eh, Ratu Lebah, kenapa kamu jadi sangat kecil? Waduh, apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi kecil? Sepertinya karena aku lupa makan yang banyak. Nanti aku harus segera mencari bunga lagi. Kamu keluar dulu deh, Ratu Lebah. Nanti baru kamu jadi besar, ya. Keluar ke cerobong asap. Kalau gitu aku mau segera keluar dulu deh. Keluar cerobong asap. Wah, aku harus segera mencari... Di Ratu Lebah, terang sekali di atas sana. Iya, aku harus segera mencari lebih banyak bunga. Aku kekurangan bunga, nih. Jadi kecil bentuknya. Waduh, terang sekali di sini. Wah, akhirnya aku sudah ketemu juga kendaraan kesayanganku. Itu kendaraanmu, Ratu Lebah. Iya, iya. Aku harus segera bawa kereta terbang ini pergi. Ngomong-ngomong bagaimana ya dengan anak-anak buahku. Oh, aduh, aduh. Apa itu? Ratu Lebah sudah datang? Ratu Lebah ada? Jangan, jangan. Jangan kamu beritahu. Nanti kalau misalnya kita tiba-tiba kena marah oleh Ratu Lebah, gimana? Ada apa? Ratu Lebah, tapi itu persediaan madu kita sudah mau habis. Apa? Persediaan madu sudah mau habis? Coba aku lihat dulu. Wah, iya, benar. Sudah mau habis. Itu adalah salah satu madu kita yang terakhir. Iya, iya. Kita harus pergi ke kota Sakura. Kita harus segera ambil madu raksasa itu lagi. Oh, iya. Gimana ini? Kita harus segera pergi Ratu Lebah. Kalau gitu, ayo-ayo, segera ikuti aku. Eh, tapi ngomong-ngomong kenapa Ratu Lebah jadi kecil? Iya, harusnya aku cari lebih banyak bunga. Cuma bunga dekat sini sudah mau habis. Ayo cepat, Ratu Lebah. Kami-kami bakal temani nih pergi ke kota Sakura lagi. Iya, iya. Semuanya ikuti aku. Nanti kami nyusul dulu ya, Ratu Lebah. Iya, nanti kami pakai terbang saja. Wah, harus segera pergi nih. Eh, kamu tidak bisa pergi ya? Aku mau gantung aja deh. Kalau gitu, kami pergi dulu. Waduh. Lebah-lebah yang ada di ujung sana. Kamu harus berhati-hati ya. Jangan sampai kamu jatuh. Iya, aku bakalan ngegantung di sini dulu. Iya, aku juga. Ayo cepat. Segera, kita harus segera ke kota Sakura sebelum persediaan madu kita sudah mau habis. Itu dia, itu dia. Aku melihat sesuatu sepertinya. Waduh, apa madu kita sudah tumpah semua ya? Coba lihat kota Sakura. Iya, sampai-sampai kita tidak punya madu lagi. Ayo cepat, kita harus segera mendalat di atas sana. Yuk, yuk. Di atas rumah itu. Kak Ieta, itu apa? Iya, Miyo, itu apa? Nah, cepat. Segera kita turun. Hei kamu, lebah baru ya? Iya, kami lebah bocil. Iya, kami lebah dari kota Lavender. Hah, aku baru pertama kali dengar kayak gitu. Sudah-sudah, yuk kita segera pergi. Yang penting kita ambil dulu madunya. Itu dia, bukan itu lebahnya. Aduh, aku takut banget kena sangat. Waduh, gimana? Tadi aku letak madunya di sini semalam. Tapi kenapa tiba-tiba hilang? Oh, pasti dicuri. Pasti dicuri sama beruang. Tidak, tidak. Bisa saja dicuri oleh mereka. Hei kalian, para manusia kalian yang mencuri maduku ya? Enggak, enggak. Kami cuma berenang dari tadi. Iya, kami sudah tidak mau lagi makan madu karena di sini terlalu banyak madu. Kalau gitu kalian, madu dari, maksudnya lebah dari kota sebelah. A-a-a, kami tidak tahu apa-apa. Tapi tadi kami melihat ada beruang yang datang dan membawa satu tang madu. Wah, berarti beruang itu yang beruang yang kemarin mencuri madu dari kota sebelah. Iya, itu dia madunya. Itu kan madu kita. Ayo kita segera rebut kembali. Cepat, cepat. Jangan lupa aku harus ambil beberapa bunga dulu supaya nanti aku bisa jadi besar lagi. Hop, hop. Ayo cepat segera pergi. Wah, itu kan bunganya kota. Maksudnya bunganya Kak Sakura. Enggak apa-apa deh. Ayo segera kita pergi. Nah, aku sambil terbang di atas sini saja ya. Ngomong-ngomong di mana ya? Rumah mereka, rumah beruang. Ratu lebah, aku kemarin dapat info katanya dekat gunung. Yaudah, kita segera pergi ke sana. Nah, sambil awas ya di bawah. Jangan sampai ketemu satu titik lebah. Maksudnya madu lagi. Tapi sepertinya kita tidak bisa melawannya sendiri. Kita sepertinya butuh bantuan. Iya, katanya mereka bakal nyusul. Kenapa gak datang? Hah, itu dia. Itu dia, tong madu kita. Raja beruang. Dia sudah menunggu di sana. Cepat, kita sembunyi dulu. Iya, iinya tajam sekali. Itu juga ada beruang dekat sana. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Kita sembunyi lewat sini dulu. Ratu lebah, kamu kurus sekali. Gimana soal kita melawannya? Iya, makanya aku akan segera menggunakan bunga ajaib yang tadi aku dapatkan. Aku harus segera mengalahkan mereka. Ayo cepat, Ratu lebah. Kita harus ambil balik lagi madu kita. Maksudnya diambil nih. Iya, cepat. Kita harus segera ambil. Wah, itu dia. Beruang. Ayo cepat. Itu kan lebah. Hei, ayo disengat-engat. Au, au sakit banget. Waduh, waduh gimana nih? Apa-apa, sakit banget. Papa, itu apa? Ada lebah. Nah, sekarang kita pergi. Waduh, kenapa semuanya malah diam? Gak apa-apa deh, kita bertiga saja. Hei, kalian. Aku akan makan semua madu ini. Dan ini akan menjadi milikku selamanya. Hei, kamu tidak bisa melihat aku ya? Hah? Eh, apa itu? Kenapa ada lalat di dekat mataku? Bukan lalat, aku ada lebah. Hah, lebah? Apa? Kamu kan pemilik madu ini. Eh, tidak. Sekarang ini sudah jadi milikku. Tidak boleh. Waduh, tolong. Tidak, bapakku dimakan. Ah, tidak. Ratu lebah ditangkap. Wah, Nio. Kita gawat nih. Kalau kita tidak bantuin ratu lebah, jangan-jangan madu di seluruh kota Sakura bakalan hilang. Aduh, gimana nih, dek? Tadi beberapa teman kami telah ditangkap oleh lebah. Katanya lebahnya bakalan berbalikin lagi kalau kita berikan madunya. Wah, kalau gitu kita harus segera pergi. Yuk, kita segera pergi ke sana. Iya, iya. Ayo kita segera bantuin mereka. Tidak boleh sampai semua madu hilang. Iya, iya. Cepat. Nanti kita tidak bisa makan madu lagi selamanya. Jalan. Wip, pip, pip. Darulat, darulat. Nah, kita sudah sampai. Coba lihat itu beruangnya besar sekali. Aku akan tangkap lebah rasa-rasa ini. Waduh, itu apa itu? Kenapa tiba-tiba ada manusia? Eh, Kak Yuta. Itu kan beruang. Iya, itu beruang yang tadi curi. Ayo, ayo. Minggir-minggir. Manusia lewat. Wah, itu dia lebahnya. Waduh, gimana nih? Ratu sudah pingsan karena dimakan beruang. Hah, apa yang harus kita lakukan, Mio? Iya, iya. Itu, itu, itu. Beruang rasa-rasanya. Gimana kalau kita panggil? Apa yang harus kita lakukan, ya? Aku punya ide. Hei, kita ketapain dulu. Pum, pum, pum. Ah, sakit sekali. Siapa ini yang tembak ikin aku? Hei, coba lihat. Di sini ada lebah dari kota sebelah. Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada yang menghalangi mataku? Kalian siapa? Ayo, Mio. Halo, halo. Wah, gimana nih? Ratu lebah sudah pingsan. Gimana kalau misalnya kita panggil ratu lebah satu lagi? Iya, ratu lebah raksasa yang raja dari semua lebah-lebah lain. Iya, dia punya mata raksasa. Wah, Mio. Coba lihat. Tiba-tiba ada lebah raksasa. Itu lebah raksasanya. Hei, lebah-lebah. Di sini, di sini. Beruangnya di sini. Waduh, itu apa? Itu bukannya orang yang tadi diculik, ya? Iya, iya. Hei, ayah. Lebah di bagian sini. Tembak ke beruangnya, bukan ke arah sana. Wah, ratu lebahnya sudah sampai di sini. Kamu ternyata. Baru orang raksasa yang sudah mencuri madu kami. Wah, coba lihat. Ini adalah sayapnya. Keren banget. Dia lebih besar daripada lebah-lebah lain. Iya, itu kan. Ini ratu-ratu lebah yang raksasa. Iya, iya. Cepat-cepat keluarkan mata raksasa. Ayo, segera kita serang beruang raksasa ini. Waduh, Mio. Kenapa kamu malah jatuh? Eh, tidak. Jatuh. Jatuh sampai kena raksanya. Siapa itu? Kenapa tiba-tiba ada yang terbang di dekat badanku? Hati-hati, Mio. Wah, keluarkan raksasa. Sing. Iya, kita segera serang mulut dia. Waduh, aduh, sakit sekali. Gimana ini, aduh? Aduh, mulutku terbakar. Wah, aku bisa masuk ke arah sini. Mio, Mio. Awas, kamu. Yuta, nanti kamu juga tertembak. Iya, iya. Hati-hati, kok. Aku kan coba di atas. Tidak apa-apa. Ayo, cepat balikkan semua madu kami. Wah, sembunyi di sini saja, deh. Tidak mau ketahuan. Tidak mau ketahuan. Wah, tidak. Aku, aduh, sakit banget. Wah, dia menghilang. Mantap, ratu lebah. Kamu berhasil. Iya, dia sedang lenyap. Sekarang ayo kita ambil balik madu-madu kita. Beruang-beruang. Eh, maksudnya, lebah-lebah. Waduh, gimana nih, ayo. Tinggal aku sendirian, teman-temanku. Udah ke abu. Aku harus pergi ke kota tulip saja. Tidak boleh. Eh, ayo cepat kita tangkap dia. Tidak boleh. Kamu harus pergi ke hutan. Iya, iya. Aku pergi saja ke hutan lagi. Jangan pernah mencuri madu kami lagi. Wah, apa ratu lebah bisa diselamatkan? Iya, ayo kita kembalikan madu kita. Ngomong-ngomong, kayaknya kamu bukan lebah deh. Iya, iya. Waduh, cepat-cepat kabur. Eh, kamu berpura-pura menjadi lebah ya? Iya. Ah, Mio akhirnya kita sudah sampai lagi. Iya, sekarang. Sekarang tangannya sudah kembali lagi. Iya, tapi bagaimana ya cara membersihkan ini semua madu? Aku tidak tahu. Mungkin kita bisa suruh ke akhir bulan saja. Iya, atau kita suruh lebahnya. Bawa saja pergi ke tempatnya supaya lebahnya tidak marah lagi. Aku sudah selesai nonton kartunnya. Eh, apa? Kenapa tiba-tiba ada lebah raksasa? Beruang? Hah, bertarung? Ah, nggak percaya deh. Paling itu cuma dongeng. Aku harus segera pergi dulu. Hei, Yuta. Tadi aku lihat cerita. Kau cahat sekali. Ada lebah dan beruang bertarung di dongeng. Hah? Apa? Tapi itu asli kakit burlar. Waduh, jangan bilang-bilang yang aneh. Aduh deh. Kalau gitu aku pergi dulu. Huh, kakit burlar nggak percaya sama kita. Iya, kakit burlar malah nggak percaya. Padahal dikiranya itu dongeng. Pernyata asli. Oke, teman-teman. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah.